Sejumlah sekolah pinggiran di Kabupaten Kampar sampai saat ini belum siap untuk menerapkan ujian nasional berbasis komputer. Pasalnya selain sarana dan prasarana yang belum memadai, menjadi alasan pihak sekolah belum dapat menerapkan UNBK dan terpaksa menggunakan sistem ujian nasional kertas pensil. Salah satunya adalah SMP Negeri 4 Siahulu Kabupaten Kampar yang masih menerapkan UNKP pada pelasanan UN tahun ini. Kepala SMP Negeri 4 Siahulu Admiral mengatakan sejauh ini pihak sekolah belum dapat memenuhi sarana penunjang komputer agar dapat menerapkan UNBK di sekolah. Selain itu pengaruh listrik yang masih kurang dan perangkat server yang belum dimiliki menjadi kendala pelasanan UNBK di sekolah. Ini dia terdiri dari dua pesisian yang UNKP dan UNBK. UNBK itu dilaksanakan di Kabupaten Kampar ini 16 sekolah, selainnya itu UNKP. Kasih Kurikulum Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kampar Muhammad Hujani mengatakan ada sebanyak 15.850 peserta didik tingkat SMP sederajat di Kabupaten Kampar yang melaksanakan ujian nasional tahun ini. Sebagian besar diantaranya masih melaksanakan UNKP karena keterbatasan sarana dan prasarana di sekolah. Tidaknya 340 orang, yang terdiri dari siswa laki-lakinya 175 orang, kemudian yang perempuannya 165 orang. Tahun ini kita masih melaksanakan ujian UNKP, ujian nasional kertas dan pensil. Ini dia kerenakan untuk pelaksanaan UNBK. Kita belum siap karena sarana-prasarananya belum mendukung, utama sekali berkenaan dengan daya listrik kita yang masih kurang. Pada pelaksanaan UNKP di SMP Negeri 4 Pekan Baru diikuti oleh 340 peserta didik, Yogi Sasta dan Randi Saputra melaporkan.